Saya tidak menjawab lagi karena saya sudah tidak konsen lagi terhadap itu. Maksudnya ini ada saudara Aceh itu apa itu? Maksud saya pertama waktu itu... Jawaban dari Hendra. Ketika saudara perintahkan, tolong cek CCTV komplek, kemudian saudara terdakwa Hendra ini mengatakan, ini ada Aceh di sini. Itu maksudnya apa itu? Karena pemikiran terdakwa mungkin karena dia dari baris krim, Yang Mulia. Dari baris krim yang pernah diminta untuk... Saya dulu pernah kasub di tiga, Yang Mulia. Dan Aceh ini pernah kanit saya. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan terhadap CCTV, Yang Mulia. Beberapa kasus kan sudah kami lakukan. Betul. Dan itu juga sudah disampaikan tadi pada saat Hendra menjadi saksi di sini, dia katakan bahwa dia pernah masuk tim kilometer 50. Dan itu masuk dalam suratakwaan. Betul itu? Kalau tadi sudah beberapa kali yang saudara katakan diantaranya salah satu diantaranya adalah di kilometer 50. Itu salah satu mungkin. Salah satu ya. Tapi kasus lain juga banyak. Ada, disebutkan tadi juga red notice. Juga tadi disebutkan demikian oleh Saksi Hendra. Artinya ada beberapa diantaranya yang bukan cuma ini saja. Secara umum biasa dilakukan, Yang Mulia. Itulah. Yang Mulia. Sudah banyak. Sudah banyak peristiwa. Kalau secara umum sudah banyak dilakukan. Berapa peristiwa yang dilakukan? Sepengetahuan kami, Yang Mulia, pada saat Direktur, Kasubdit, ataupun Wakil Direktur, dulu pernah bermasalah ketika kami langsung mengkopi dari DVR waktu itu. Sehingga dipermasalahkan dalam persidangan karena tidak memiliki sertifikasi. Akhirnya kemudian kebijakan dari pimpinan satuan reserse waktu itu, kita ganti saja DVR-nya. Kemudian nanti diserahkan ke penyidik atau langsung dikirim ke lapor untuk dibuka yang mana yang dibutuhkan dari DVR itu. Nanti karena anggaran penyidikan ini kan ada, nanti dimasukkan dalam anggaran penyidikan. Itulah kemudian makanya penggantian-penggantian CCTV ini, ini juga dilakukan dalam rangka tetap menjalankan proses CCTV yang akan dibutuhkan oleh penyidik waktu itu. Artinya sudah ada peristiwa sebelumnya, yang kemudian untuk pengamanan itu dilakukan dengan cara mengganti. Sudah seperti itu. Sejak peristiwa sebelumnya itu sudah berapa banyak dilakukan? Dari mulai tahun berapa sampai tahun berapa? Saya tidak apa-apa buka di persidangan ini. Jadi pengalaman waktu kasus kami menangani kopi Sianida, yang mulia. Itu tahun 2016 ya? Iya, yang mulia. Dan itu sudah dimulai dari tahun itu? Sudah mulai karena waktu itu ada permasalahan di persidangan. Karena pengambilan rekaman itu bukan oleh ahlinya yang mulia, tapi penyidik polsek waktu itu. Tapi karena tidak ada frame yang diganti, akhirnya kemudian tidak masalah sehingga ponis lah waktu itu. Gitu ya? Iya, yang mulia. Baik. Selanjutnya? Saya, tadi sudah kami sampaikan, setelah itu kami menghadap pimpinan Polri. Oh itu yang tadi itu? Malam ya, yang mulia. Malam ya? Iya, yang mulia. Apakah malam itu ada terdakwa Arief datang ke rumah? Tidak ada. Di tanggal 8 itu? Tidak ada, yang mulia. Saya tidak melihat Arief. Kapan melihat Arief? Tanggal 9. 9 ya? Iya, yang mulia. 9 pagi, siang, malam? Sore pada saat. Sore ya? Tiga saksi ini dibawa oleh penyidik dan Pak Minel. Baik. Kalau yang di tanggal 8, selesai dengan dibawanya para saksi ini ke provos? Saya menghadap pimpinan Polri waktu itu. Malam itu juga? Malam itu juga. Setelah para saksi ini dibawa ke provos atau? Setelah dibawa semua. Setelah? Kemudian setelah menghadap pimpinan Polri, saya kemudian ke ruang pemeriksaan Biro Propos waktu itu. Saudara menemui para saksi ini ke ruangan Biro Propos terlebih dahulu atau langsung menemui pimpinan saudara? Pimpinan dulu, setelah itu ke Biro Propos. Berapa lama saudara bertemu dengan pimpinan saudara? Setengah jam apa? Satu jam misalnya. Satu jam? Setengah jam yang boleh. Setengah jam. Saudara sendiri yang menceritakan peristiwa itu? Iya yang boleh. Atau ada sebelumnya yang dipanggil? Sebelumnya Karo Paminal dan Karo Propos. Itu yang dipanggil terlebih dahulu? Terlebih dahulu kemudian kami menghadap sendiri. Begitu ya? Jadi sudah ada terlebih dahulu saudara Hentara dengan Susanto? Beni Ali yang boleh. Oh Beni Ali ya? Iya yang boleh. Beni Ali yang dipanggil kemudian baru saudara. Iya yang boleh. Saudara dipanggil atau saudara menghadap sendiri? Saya menghadap sendiri. Menghadap sendiri? Iya yang boleh. Kenapa saudara menghadap sendiri? Karena saya pikir saya harus melaporkan ini. Meskipun ya itu salah saya karena saya tidak menceritakan sebenarnya ke pimpinan. Enggak. Iya boleh seperti itu. Tadi maksudnya begini. Pada waktu berdakwa Hentara dengan Beni Ali ya? Iya yang boleh. Dipanggil itu apakah pimpinan saudara sudah mengetahui kejadian sebelumnya? Atau ada laporan dari yang lain melaporkan kepada pimpinan saudara? Sehingga kedua orang ini kemudian dipanggil oleh pimpinan saudara? Setelah kejadian pada saat di TKP saya sempat melaporkan ke pimpinan bahwa ada kejadian. Jadi yang pertama kali yang saudara hubungi ya bukan ritual sob langit tapi pimpinan saudara atau bagaimana? Tidak yang boleh itu sudah malam yang boleh saya kan belum berpikir saya coba dulu untuk melakukan oleh TKP setelah itu baru saya harus laporkan. Kejadian? Kapan melaporkan kepada pimpinan? Tanggal 9 atau? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 ya? Malam ya. Kan kejadiannya malam itu? Iya yang boleh. Iya jam berapa itu? Saya tidak tahu pasti mungkin jam 8-an gitu. Jam 8-an ya? Sudah sedang lakukan oleh TKP. Tapi dua orang terlebih dahulu sudah menghadap karena dipanggil ya? Iya kalau karo peminuh dan karo promos itu dipanggil mendahului. Karena laporan saudara kemudian saudara beritahu kan bahwa di rumah saudara ada Hendra, ada Beni, ada Susanto. Makanya kenapa kemudian mereka dipanggil ya? Iya mo. Saya pun juga menjelaskan ke Hendra ya cerita yang tidak benar itu sehingga dia melaporkan juga sesuai dengan cerita saya yang tidak benar ke Hendra. Baik, sebelum dia menghadap karena dipanggil itu apakah saudara sudah tahu kalau dia dipanggil untuk perkara ini gitu dia dipanggilnya saudara? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Artinya pada saat itu saudara belum memberitahukan kalau sampai nanti dipanggil pimpinan maka ini aja yang diceritakan begitu. Tidak seperti itu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Dia sendiri yang datang menceritakan apa yang saya sampaikan ke mereka. Tidak lama kemudian saudara datang kemudian menghadap sekitar satu jam saudara menceritakan. Setengah jam. Setengah jam ya. Yang cerita itu adalah skenario yang tidak benar tadi. Demikian yang boleh. Gitu ya? Saya aku ingatkan. Itu di tanggal 8 ya? Baik, kemudian di tanggal 9? Malamnya itu saya lanjutkan yang boleh ya? Oh iya, malam itu masih ada lagi setelah peristiwa itu? Saya ke Biro Propos yang boleh ya? Balik lagi ke situ. Karena saya baru menyampaikan ke Richard skenario ini bahwa kamu harus menyampaikan ini tembak-menembak. Dengar teriakan ibu, kamu turun, setelah itu kamu tugur Joshua, Joshua nembak, kamu balas tembak. Nah, Riki dan kuat ini belum saya sampaikan. Makanya kenapa saudara datang, saudara bawa ke pemeriksaan di pojok gitu yang disini. Pojok betul ya? Iya ya. Nah pada saat itu saudara dengan ketiga saksi saja, yang lain tidak ada? Tidak ada ya. Selama 10 menit atau selama berapa menit? Ya, 10-15 menit. 10-15 menit. Di situ saudara berikan rangkaian cerita yang nanti kalau ditanya, inilah yang kalian jawab. Iya, karena saya tanya kuat waktu itu. Ad, kamu sudah ditanya apa? Saya juga bingung Pak ini mau jawab apa. Ya sudah, kamu gini aja. Loh, belum ditanya dia? Baru ditanya awal-awal yang mulia. Sama? Sama pemeriksa provos waktu itu. Siapa? Saya tidak tahu yang mulia. Terdaku Agus kah? Provos yang mulia. Provos ya? Karena pemeriksaan awal kan provos dulu. Iya, di provos ya. Setelah itu baru setelah selesai mereka dilakukan pemeriksaan, saya sampaikan ke Henra. Waktu itu ada, ada taruh provos, ada beberapa pejabat utama propam. Saya sampaikan. Nanti setelah ini ditangani oleh Pak Minel saja dulu. Gitu ya. Nanti koordinasi dengan power res. Pada waktu saudara, apa ini ya, memberikan kisi-kisi apabila nanti ditanya, pada waktu itu apakah ada pihak dari penyidik Polres Jakarta Selatan yang melakukan? Belum ada ya. Belum ada ya. Belum ada ya. Jadi masih orang provos. Masih orang provos. Saat itu ya. Baik. Kemudian setelah itu saudara pulang ke rumah atau saudara temui siapa lagi? Di tanggal 8. Tidak ada lagi, malam itu saya kumpulkan Henra dan Karo Propos, serta beberapa pejabat utama saya sampaikan. Nanti tangani aja prosedural, nanti Pak Minel dulu. Setelah ini limpahkan Pak Minel. Ada statement yang saudara berikan kepada mereka yang saudara kumpulkan? Ada yang mulia, Pak. Ada lima. Saya sudah lupa. Percuma kalau jadi apa itu? Betul yang mulia. Iya, kemudian apa lagi? Semua keterangan dari saksi saya akuin itu. Cuma saya sudah lupa ya mulia. Jangan sampai cukup ceritanya ini, yang disini saja tidak usah ada yang menggelang. Menggelang, iya betul. Ya itu ya? Betul ya mulia. Itu yang saudara beritahukan kepada? Di Biro Propos. Ya, baik. Kemudian setelah itu? Saya kembali ke rumah. Kemudian kasarannya, tanggal 9. Tanggal 9 pagi, istri saya bangun, saya sampaikan. Karena penyampaian skenario ini saya belum... Ceritakan ke istri. Iya, terus. Makanya istri saya ngamuk. Kenapa kamu libatkan saya? Saya sudah dari awal menyampaikan, ini tidak mungkin saya ceritakan. Saya harus di BAP segala, kan kamu gimana ini? Saya bilang, saya tidak mungkin lagi untuk menarik penyampaian saya ke Kapolri, saya bilang. Anggota juga sudah diperiksa, saya bilang. Dia tetap tidak terima, karena kita sudah sepakat loh bahwa ini harus kita selesaikan malam kok kamu seperti ini. Akhirnya saya kemudian telpon Henra waktu itu, pagi-pagi. Di tanggal 9 itu ya? Iya, bro, nanti penanganannya biar di PAMINAL saja, karena ini menyangkut mbakmu. Saya juga sempat menyangkut, tolong cek CCTV. Karena kan hari itu saya juga belum fokus, dan saya pikir waktu itu CCTV luar itu tidak ada masalah. Nah itu tanggal 9, yang mulia. Gitu ya? Baik, saya katakan, bro, ini pemasangan lakukan saja di PAMINAL, begitu ya? Iya, yang mulia. Ada jawaban enggak dari Ternyata-Ternyata Lukun, apa kok kesini? Tidak ada yang mulia? Iya. Nah kalau gitu pertanyaannya adalah, seharusnya di mana diperiksa? Harusnya di Pores, Jakarta. Pores, ya. Saudara tahu itu ya? Saya tahu ya. Saya tahu. Itu makanya pertanyaannya jadi begitu. Apa tidak ada jawaban dari dia? Dari Ternyata-Ternyata Henra ini? Hanya jawabannya siap, Jendral. Siap ya? Siap itu karena apa nih? Karena dia tidak tahu? Atau karena dia enggak enak untuk menolak? Ya? Atau apa? Nah nanti tanyakan Pak Henra. Sudah kita tanyakan. Iya, yang mulia. Ya? Setahu saya, ya dia cuma jawab siap Jendral. Itu. Iya? Iya, yang mulia. Baik. Kemudian, sudah di oke kan? Akhirnya dilakukan pemeriksaan ke sana? Saya tidak tahu proses pemeriksaan di sana. Saya sampaikan saya mau ke Paminal. Iya. Kemudian, Henra bilang, kita mau ke TKP, Bang. Oh yaudah, kalau gitu saya tunggu di Duren 3. Jam berapa itu? Datangnya sekitar jam 14. Jam 2 siang ya? Jam 2 siang. Baik, kemudian kumpul di situ? Kumpul di situ. Malah TKP? Penyidik yang lakukan rekonstruksi dengan... Dari Jakarta Selatan? Jakarta Selatan. Iya. Dengan dari Paminal juga ada waktu itu. Kombes Agus juga ada waktu itu. Sudah ada yang ditanyakan dari 3 saksi tadi? Atau cukup dari pemeriksaan propos saja? Saya tidak tahu proses disini. Yang di tanggal 9 ini yang datang, olah TKP itu yang datang, apakah saksi juga didatangkan lagi? Para saksi yang 3 orang ini? Oh, 3 orang datang. Datang ya? Langsung rekonstruksi waktu itu. Langsung rekonstruksi? Iya, Yang Mulia. Baik, kemudian, ada ditanya-tanyaan di situ? Tidak ada. Tidak ada. Mereka melakukan saja. Saya cuma kasih penjelasan saja. Bahwa ya seperti cerita yang awal itu, Yang Mulia. Baik, kemudian sampai jam berapa itu? Sampai sore. Kemudian saya berpikir bahwa, karena saya sudah melaporkan, ada, mohon maaf, laporan melibatkan istri saya itu, saya berpikir harus membuat laporan polisi. Iya. Yang membuat, saudara ya? Saya perintahkan Arief Rahman untuk membuat. Arief Rahman? Perintahkan untuk melaporkan? Membuat laporan polisi tentang pelecehan di Duren 3. Begitu. Iya, Yang Mulia. Nah, itu prosedurnya bagaimana itu? Ya, itu salah, Yang Mulia. Enggak, bukan, bukan salahnya dulu. Prosedurnya untuk melapor itu, apakah bukan korban langsung yang melapor? Atau bisa diwakilkan? Prosedurnya sih bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan, ya. Sebelum diwakilkan, apakah ada kewajiban dari pelapor untuk menanyakan kepada istri saudara peristiwa itu? Ada kewajibannya. Ada kewajibannya. Apakah dia menanyakan? Tidak sempat lagi karena istri saya, enggak. Istri saudara waktu itu ada di Duren 3 atau di... Di Saguling. Di Saguling, ya. Pernah saudara, eh, terdakwa Irfan ini, ya, menemui istri saudara di tanggal 9 itu? Ketemu sebentar terus? Untuk menanyakan sebagai bahan laporan? Iya, tapi tidak bisa menjelaskan pun. Akhirnya saya... Baik, inilah yang kemudian saya tanyakan kepada Irfan. Ya, Arief, ya. Terbalik terus ini, yang satu ini. Arief, ya. Dia mengatakan bahwa istri saudara tidak bisa untuk menjelaskan. Kemudian diserahkan kertas juga tidak bisa untuk menulis. Saya yang menulis. Akhirnya, kertas dikembalikan kepada Arief dan saudara yang menceritakan. Iya, Yang Mulia. Betul begitu ya? Betul, Yang Mulia. Baik, kemudian istri saudara cuma bisa menangis. Iya, Yang Mulia. Menangis itu karena apa ini? Karena dia tidak tahu apa yang harus diceritakan. Iya. Kemudian reaksinya itu atau biar saudara yang menceritakan peristiwa itu. Karena masih trauma kejadian di Magelang. Begitu? Baik, kalau begitu apa yang saudara ceritakan dan dicatat oleh Arief itu itu adalah cerita saudara yang belum saudara ceritakan atau saudara diskusikan dengan istri saudara? Belum, Yang Mulia. Belum ya? Itu sebabnya kenapa kemudian saudara ceritakan sendiri? Yang Mulia. Makanya itu penyesalan saya harus melibatkan istri saya. Akhirnya dasar itulah kemudian dibuat laporan ya. Diminta kepada saudara Arief ke Polres Selatan. Untuk pergi ke Polres Selatan untuk melaporkan. Iya, Yang Mulia. Melaporkan dalam hal ini itu melaporkan apa? Apakah dimintakan kepada pihak Polres, penyelidik Polres untuk nanti kalau bertanya kepada PC inilah yang akan diceritakan. Iya, Yang Mulia. Artinya kisi-kisi inilah yang akan ditanyakan biar waktunya tidak lama. Benar, Yang Mulia. Datang mereka pada waktu hari itu di tanggal 9 datang ke rumah? Tanggal 10. 9 malam? Saya lupa, Yang Mulia. Karena ada menurut Perdaku Arief ini ketika dia menjadi saksi dia katakan malam itu datang dari pihak Polres. Rombongan. 9 malam ya, saya sudah lupa. Sudah lupa ya. Kalau dia ingat mungkin saya benarkan. Benarkan. Itu ya. Tapi apa yang dicatatkan oleh Arief ini dikembalikan lagi kepada Arief tapi sudah dimengerti oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Iya, Yang Mulia. Saya semua ya. Itulah kemudian pada waktu dia mereka hadir apakah ada tanya jawab atau saudara lagi yang menceritakan kepada penyelidik Polres? Saya Yang Mulia. Saudara lagi yang menceritakan? Saya Yang Mulia. Itu saudara? Tidak Yang Mulia. Ada di situ tidak? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada di situ? Tidak ada. Jadi waktu mereka orang Polres datang ke tempat saudara di Rumah Dinas Saya yang mengoreksi sendiri. Mengkoreksi atau saudara ulang lagi untuk membuat jalinan cerita? Saya sudah lupa yang jelas saya perbaiki lah Yang Mulia. Perbaiki? Iya Yang Mulia. Mereka datang sudah dengan cerita yang saudara buat gitu ya? Iya Yang Mulia. Siapa yang tanda tangan ini? Waktu itu belum sempat karena istri saya sudah istirahat kalau tidak salah Yang Mulia. Gitu ya? Iya. Ditunda besoknya. Besoknya? Tanggal 10 baru? Tanda tangan Yang Mulia. Tanda tangan ya? Saya lupa waktu itu. Baik. Kemudian terhadap perintah yang saudara berikan kepada Terdakwa Hendra untuk melakukan cek dan amankan CCTV kompleknya. Sudah dilakukan? Waktu itu saya tidak cek lagi Yang Mulia. Tapi saudara berkeyakinan bahwa itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya? Iya. Kapan saudara kemudian menanyakan apakah itu sudah dilakukan atau belum? Saya tidak menanyakan. Pada saat tanggal 10-nya Yang Mulia. Saya panggil Cuk Hendra Yang Mulia. Bukan. Saya sampaikan waktu itu karena ada permintaan untuk penjelasan ke Jambi waktu itu. Oh iya. Sehingga saya panggil Hendra kemudian Karo Provos kalau tidak salah saya lupa nanti saya sesuaikan dengan keterangan Hendra. Nah di akhir dari rencana keberangkatan itu Hendra melaporkan Bang CCTV sudah diamankan dan dikoordinasikan dengan Pores Jakarta Selatan. Sudah sampai di situ ya? Sudah sampai di situ. Bagaimana caranya bagaimana ceritanya sampai di situ? Siapa yang menyerahkan ke situ? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Baik. Kemudian terhadap barang bukti tersebut ada saudara mintakan lagi untuk dilakukan pengecekan? Tanggal 11 yang boleh ya? Tanggal 11 ya? Apa sebab? Jadi waktu itu sudah rame pemberitaan yang boleh ya? Nah waktu itu akan press conference dari Divisi Humas dan Pores waktu itu. Nah saya kemudian teringat posisi TV ini hasilnya seperti apa? Saudara belum tahu itu ya? Saya baru baru ngeh Baru ngeh Makanya saya panggil Cuk Kors Prisa ya CCTV di mana? Beliau dia jawab ada Tadi Saudara katakan sudah tanya kepada Ternakku Henra Ternakku Henra katakan sudah di Polres tapi kemudian tanggal 10 ya sudah tanyakan kepada Cuk padahal Henra sudah tanggal 11 tanggal 11 tanggal 11 ya? Kalau di tanggal 10 itu sudah pada waktu mau ke Jambi itu yang ditanyakan ya? Dilaporkan Dilaporkan Sudah ada di Polres Tapi kemudian karena baru ngeh di tanggal 11 itu sebenarnya saya tanyakan kembali ke CCTV ada di mana? Iya Kemudian Ada sama saya komandan Loh Loh Makanya saya juga Saya tidak ingat lagi waktu itu karena Saya pengen untuk cepat melihat CCTV itu Artinya apa yang dilaporkan kepada Saudara dari Ternakku Henra tidak benar Karena dikatakan tanggal 10 sudah ada di Polres Tapi ternyata di tanggal 11 Saudara-saudara pada Cuk ada di sana Itu keterangan dari Cuk Keterangan dari Cuk Keterangan dari Cuk Ia mengatakan bahwa Ada sama dia Ada sama dia Dan ternyata memang Saya tidak lihat Ada sama dia kan? Saya tidak tahu Ada sama dia atau tidak Saya sampaikan Kopi dan Lihat isinya Kopi dan lihat isinya Kepada Cuk ya? Kepada Cuk Kemudian Cuk menyampaikan Ini gak apa-apa komandan Gak apa-apa Saya tanggung jawab Oh gitu Gak usah banyak tanya kamu Gak usah banyak tanya kamu Iya Iya mulia Baik Kemudian Dilakukan itu Kopi Saya Gak tahu Tidak tahu lagi Yang mulia karena Sudah terlalu banyak Saya sampaikan ada apa CCTV ini tidak sesuai dengan Preskon dari Kapolai Selatan Saya bilang apanya yang gak sesuai Kalau Preskon itu Komandan Masuk sudah kejadian Tapi ini Komandan masuk Yosua masih ada Saya kaget Waduh Masa kamu gak percaya Masa ya Siapa aja yang lihat Cuk Baikuni dan Ritwan Ya sudah Kalau ada apa-apa Kamu yang tanggung jawab Ada di mana Rekaman itu Ada di laptop Dan flash disk Baikuni Kemudian saya Sampaikan Hapus dan Musnahkan semua Dalam kondisi Seperti itu Saya yakin Arief pasti Bimbang Antara harus Melaksanakan Perintah saya Atau tidak Tapi saya Ya salah saya sih Disitu yang mulia Di Pemerintahkan hal yang Salah terhadap Baik Kalau saudara katakan tadi Kalau sampai ini bocor Kalian berempat Yang bertanggung jawab Ya yang mulia Itu maksudnya apa itu Ya biar jangan mereka Bocorkan yang mulia Konsekuensinya Apakah bocor Apa sama dengan Nasibnya Joshua Atau bagaimana Tidak sampai segitulah Nah iya Karena mereka takut itu Iya Dia ngementar katanya Ketika saudara katakan Demikian Sudah pasti yang mulia Itulah Secara fisikis Makanya pertanyaan saya Sendiri seperti itu Iya yang mulia Konsekuensinya apa Kan jadinya seperti itu Iya yang mulia Apa konsekuensinya Kalau sampai itu bocor Ya pasti akan Akan apa saudara akan dia Siapa Akan apa saudara akan mereka Oh Saya tidak sampai Berpikir akan dia Apa-apa Tapi saya yakinlah Pasti dia Secara fisikis Pasti akan melaksanakan Saudara tau lah ya Saya tau yang mulia Baik Kemudian Sampai kemudian Itu kan di tanggal 14 ya 14 Tanggal 13 ya 13 selesai Pagi Saya minta Hendra untuk Menghadap ke ruangan Untuk melaporkan kegiatan Dari Jambi Kemudian Meminta untuk Mendampingi Tiga anggota Yang akan diperiksa Di Baris Krim Siapa aja itu Ricky Richard dengan Kuat Terus yang lain lagi apa Itu aja yang mulia Terkait dengan CCTV Yang sudah Dilaporkan itu Apa yang saudara sampaikan Kepada Ternaku Hendra Tidak ada masalah CCTV Tidak ada Tidak ada yang mulia Apa dia sudah tau Dia tidak tau Tidak tau Tidak tau Apa saudara beritau Tidak yang mulia Apa saudara Memintakan kepada Hendra Untuk memastikan Bahwa itu sudah Dimusinakan atau tidak Tidak yang mulia Kenapa tidak Karena saya kan Khawatir Kalau saya memberitau Ke Hendra Dia nurut Atau tidak Tapi kalau kepada Arif Pasti nurut Seharusnya nurut Karena dia paling Junior Bandel Hendra ini Manusulara Bisa ditanya Ke polisi Polisi Saya nanya Kepada saudara Bukan bandel Yang mulia Tidak maksudnya Saudara jawab tadi Karena bisa saja Dia tidak nurut Kan gitu Makanya kalau Seperti itu Bandel dia Kan gitu Jadinya Bukan bandel Yang mulia Karena Sepengetahuan saya Saya kan Setingkat di atas Yang bersangkutan 15 tahun Di Propam ini Dia punya Integritas Dan saudara Tahu persis Integritas Seperti apa Ada potensi Juga Untuk Membocorkan Nantinya Iya Karena pada saat Dia Mengetahui Pada waktu Akan dilakukan Pemurusan Kode Etik Dia bicara Ya Bicara sama Agus Kita Kita dikadali Iya Bahasa itu Yang muncul Makanya Kenapa Saya katakan Kepada saudara Saya tanyakan Bandel Ya paling tidak Kalau Satu digit di atas Bisalah Daripada Daripada Dia melawan Perintah Saya Mendingan Saya Sudah Beritahu Yang Mulia Itu ya Baik Sampai Kemudian Ya Akhirnya Cerita ini Terbongkar Terbongkar Itu karena Apa Jadi di tanggal 5 Agustus Yang Mulia Saya Ditelepon Rekan saya Pejabat utama Di Mabes Polri Menyampaikan Bro Ini Richard Rubah Keterangan Siapa namanya tadi Yang Mau beritahu Saudara Bintang 2 Di Mabes Polri Siap Namanya Kepala Divisi TIK Namanya Irjen Selamat Irjen Selamat Ya Dia mau beritahu Kepala Saudara Ini Richard Rubah Keterangan Rubah Keterangan Saya bilang Rubah Keterangan Apa Dia sudah Buat Pernyataan Kemudian Sudah Dipanggil Pimpinan Polri Di Tim Sus Bahwa Senjata Dia itu Kamu ambil Kemudian Kamu yang nembak Semua Yosua Oh saya kaget Kok bisa begitu Saya bilang Saya tidak akan hadir Kalau saya belum Lihat berita acara Pemeriksaannya Karena waktu itu Richard sudah ditahan Kamu tunjukkan saya Baru saya akan ikut Pagi Jam 5 Sudah selesai Pemeriksaan Dia datang Saya baca Benar berita acara itu Sudah dibaca Saya baca Ada tanda tangannya Ada tanda tangannya Itu yang kemudian Diakui Bohong katanya Di persidangan kami Saya sampaikan Kalau keterangan dia Seperti ini Saya siap Untuk bertanggung jawabkan Kemudian Saya dibawalah Kemudian Dipatsuskan Hari itu Kemudian 7 8 8 Baik Tanggal 5 itu Saudara kemudian Mengakui Belum Saya tidak mengakui Karena Richard Pertanyaannya Mengakui Bukan masalah Perniaganya Tapi Skenario Cerita itu Belum Tentang pelecehan Saudara akui Belum Kapan saudara akui itu Tanggal 8 Tanggal 8 Agustus Tiga hari setelah itu Tiga hari setelah itu Apa yang menyebabkan Saudara mengakui Karena waktu itu Di tim sus Menyampaikan bahwa Semua akan kita Jadikan tersangka Semua akan kita Jadikan tersangka Di rumah Dorentiga Siapa aja itu Istri saya Kemudian Ricky kuat Richard Dan Saya Istrimu akan Kita bantu Yang penting kamu Ngomong Yang sebenarnya Saya tidak kuat Yang boleh Gitu ya Jadi saya Jadi sebenarnya cuma lima ya Yang akan dijadikan Tersangka Begitu ya Iya yang mulia Yang lainnya Nih mereka Gak ada yang mulia Gak tahu saudara Gak tahu Setelah itu Kenapa kemudian jadi tersangka Saudara gak tahu Ya karena dianggap Mereka semua Tahu Skenario itu Begitu ya Baik Saudara Mengaku itu Di tanggal 8 Pada saat apa itu Saudara mengaku Di tanggal 8 Apakah Saudara Pada waktu itu Akan sidang kode etika Atau belum Belum ya Belum ya Waktu itu Tim Sus Dipimpin Wakafori yang Ya Kemudian saya berikan Penjelasan Keseluruhan Karena Di tanggal 8 itu Saya pikir istri saya Tidak akan Dijadikan tersangka Karena dia kan Tidak tahu apa-apa Dan korban Tapi kemudian Seperti ini ya Saya pasti Merasa bersalah Ya Baik Kemudian ini Yang tadi Saudara sebutkan Bahwa 5 orang Kemudian sudah Mereka sudah Mengakui Apakah Saudara sempat bertemu Dengan Meradae Saya tidak Dari tanggal 5 sampai 8 Tidak pernah Yang boleh Tidak pernah Kapan saudara Kemudian baru Bertemu dengan Meradae Pada saat Konfrontir Itu pun lewat Zoom Tanggal berapa Saya lupa Yang boleh Berapa hari setelah Dari tanggal 8 Seminggu atau Dua minggu Seminggu Apakah saudara Pertanyakan tentang Pengakuan dia Bahwa Saudara Yang menembak Seluruhnya Kepada Baradae Waktu itu Dia rubah lagi Keterangannya Bahwa Dia menembak Empat kali Eh tiga kali dulu Saya dua kali Kemudian terakhir Empat kali Sekali Berapa itu Maksudnya Beberapa kali Perubahan Oh perubahan Saya nembak Dia nembak Tiga kali Saya dua kali Kemudian yang terakhir Sampai dengan Persidangan kemarin Dia nembak Empat kali Saya sekali Itu ya Ya saya tetap Menyampaikan Dalam persidangan Saya tidak Menembakan Saya tidak menembak Ya Itu nanti Di perkara saudara Kemudian Saya juga Melaporkan bahwa Di tanggal 8 Itu saya hubung Istri saya Ma Kamu Datang ke Mako Brimob Saya bilang Ini sudah ada Jaminan Kamu tidak jadi Tersangka Kamu ceritakan Peristiwa mulai dari Magelang Kemudian Kuat Ma'ruf juga Waktu itu Belum Mengakui Di tanggal 8 Meskipun sudah Jadikan tersangka Saya telpon Saya sampaikan Kuat Bapak udah ngaku Kamu ceritain Sebenarnya aja Kejadian Kemudian Berlanjutlah Sampai sekarang Ya ma Begitu ya Pada akhirnya Mereka mengaku Semua Menceritakan Sejujurnya Menceritakan Sejujurnya Tapi Pesetua pecatan Memang tidak ada Tidak ada Tapi kejadiannya Di Magelang Yang disini Yang tidak ada Tapi yang di Magelang Ada Seperti itu ya Baik Setelah itu Bagaimana Saudara tahu Kok mereka Kemudian Menjadi Tersangka Kami Ketemu di Patsus Makobrimob Patsus itu apa itu Penempatan khusus Penempatan khusus Di Makobrimob Waktu Saudara bertemu Dengan siapa Di sana Hendra dulu Setelah itu Agus Nyusul yang lain Saya Yang lain-lain Saat saudara Bertemu dengan Hendra Karena saudara Sudah berkata Bohong Apa yang disampaikan Hendra kepada saudara Ya Saya sampaikan Cerita Yang Sebenarnya Di tanggal Delapan itu Di tanggal Lapan itu Pada saat ketemu Pada waktu Di Makobrimob Makobrimob Patsus tadi itu ya Ya Apa reaksinya Ya Pasti Marah Cuma kan Ya gimana Saya Duluan menyampaikan Permintaan maaf saya Kemudian Tidak ada Yang diucapkan oleh dia Saya sudah lupa Yang mulia Tapi ada Ya Saya sudah lupa Yang mulia Apa yang diucapkan Kalau sudah lupa Berarti ada yang dikatakan Cuma lupa Iya yang mulia Gitu ya Ada yang katakan Surat sudah tidak ingat Itu yang Sondara Di tanggal Lapan itu Hanya dengan Hendra ini aja Sondara Bertemu Dengan yang lainnya Di Patsus itu Ketemu semua Agus Yang lainnya bagaimana Kalau Arief di Enggak pernah bertemu Di Patsus Enggak ketemu Kemudian dengan Agus Agus sama yang mulia Sampai sekarang masih baru Bersama-sama dengan Dengan Hendra bertemunya Reaksinya Agus apa Ya Diam aja Diam aja yang mulia Diam aja ya Tapi Diawali saya juga Sudah menyampaikan permohonan Maaf Saya Apa tidak ada Penyampaian dia Kenapa kok sampai Seperti ini Terus Dari karir saya Terus Segala macam Tentang itu Saya Sudah menyampaikan itu Yang mulia Di setiap tingkat Pemeriksaan Di sidang kode Otek pun Saya sampaikan Bukan kepada Dia mengatakan itu Kepada saudara Enggak itu yang pertanyaannya Ya Saya sudah lupa Tapi ada yang disampaikan Lupa ya Iya mulia Lupa Tentang yang saya Tanyakan tadi Tidak ada ya Dia sampaikan Tidak ya mulia Tidak ada ya Iya mulia Baik Ini di tanggal Delapan ya Saudara sudah Ceritakan itu semuanya Ya Sebelum tanggal Delapan Ya Adakah kemudian Di antara Para terdakwa ini Yang menceritakan Tentang Video Yang ada Di Di Dvr Posat Pem depan Masaudara 8 Agustus Sebelum 8 Agustus Hanya Arif Tapi itu Dari Laptop Dan flash disk Bukan dari Dvr Iya Tanggal berapa itu Tanggal 13 13 itu ya 13 itu ya 13 Juli Pertanyaan saya bukan disitu Dari rentang waktu 13 Juli Sampai kemudian saudara mengakui dan menyatakan bersalah meminta maaf kepada mereka ini Apakah ada yang sudah menceritakan tentang video itu Yang pernah dilihat oleh mereka berempat tadi kepada Belum ada Pihak penyidik Belum ada Tidak ada Tidak ada Apa sebab Ya karena saya sudah perintahkan untuk dimusnahkan dan dihancur Karena ancaman saudara tadi kah dia tidak menceritakan atau bagaimana Sepertinya seperti itu Seperti itu ya Walaupun Saudara Dengan para terdakwa ini Disidang kode etik Iya yang mulia Jadi dia tidak menceritakan itu Belum waktu itu Saya lupa Belum ya Belum ya Belum ya Dia Maka pada waktu sidang kode etik itu mereka mengatakan itu Tentang video Iya Yang saudara Mendapat cerita di tanggal 13 tadi Iya yang mulia Gitu ya Iya yang mulia Jadi itu disimpan rapat sampai dengan Sidang kode etik Mereka ini Sidang kode etik Iya yang mulia Apa yang menyebabkan dia menyimpan rapat itu Tidak mengatakan Karena takut tadi kah Iya Bisa jadi Itu ya Iya yang mulia Baik Saudara saksi ya Mengalui pertanyaan Tadi Kasubrit yang dari Baris Krim yang saudara juga telpon tadi John Wayne atau John Wesley Iya yang mulia John Wesley John Wayne Huta Galung Saya pikir John Wesley Kalau kehadiran Aceh ke Durian 3 Iya kan Itu Betul Ya saudara yang menghubungi Setelah saya hubungi Kesubritnya Kesubritnya berada di Medan Kemudian dia bilang Nanti Acai Yang ada stand by di kantor Kemudian saya hubungilah Acai Baik Tadi kan saudara mengatakan Ada 4 shatter yang Saudara telpon Kemudian saudara berikan aran Masing-masing ya Saudara kan berikan petunjuk ya Ada yang saudara berikan petunjuk Atau aran kepada saudara Acai Waktu itu hanya cek CCTV Sama yang saudara perintahkan Kepada si Hendra Sama ya Kalau sudah diperintahkan Kepada si Hendra Kenapa harus ke Acai juga Diperintahkan untuk cek CCTV Karena waktu itu Mohon maaf yang mulia Pemahaman saya sih kan Mereka ini Baris Krim Harusnya sih bisa Memback up Polres Waktu itu Karena Terkait dengan Kasus ini mungkin Butuh backup dari Baris Krim gitu Itu pemahaman kami Alasan saudara Nah pertanyaan berikutnya Kaitannya dengan soal Skenario tadi Sebenarnya skenario itu Saudara mulai dari Sejak sebelum peristiwa Atau setelah peristiwa Setelah peristiwa Setelah peristiwa Setelah peristiwa itu Mulainya kapan Pada saat Melihat Yuswa Sudah Jatuh Kan tadi Saudara mengatakan Memberi arahan Kepada Richard ketika Dia ada di Propam Jadi yang mulia Setelah Mengantar istri saya Keluar dari Durentiga Kemudian saya masuk Kembali Saya sampaikan ke Richard Saya akan bertanggung jawab Atas peristiwa ini Hanya kamu harus Menyampaikan bahwa Ini tembak menembak Ya artinya ada Dua kali arahan Pertama di Durentiga Dan setelah itu Artinya setelah peristiwa terjadi Kemudian setelah itu Ketika di Biro Provos Artinya dua kali Karena saya hubungkan Dengan keterangan Kanit Reskrim Rizky Samuel Mengatakan Ketika dia datang Dia sempat nanya Richard Richard sudah ngomong Sudah ngomong Bahwa Dia ngomong Ada tembak menembak Artinya kan Sebelum di Propam Saudara sudah Beri arahan Sudah ya Ya Nah ini terkonfirmasi Betul bahwa Setelah peristiwa Saudara sudah memberikan arahan Mulailah skenario Dari setelah saat itu ya Roboh Nah kemudian Terkait dengan soal Keberadaan CCTV di rumah Yang menjadi pertanyaan Durentiga itu rumah dinas Atau rumah pribadi Itu rumah Di kompleks dinas Tapi Istilahnya Ada surat izin Penghundian aja Betul Nah pertanyaan Saya Intensitas saudara Mengunjungi rumah dinas itu Kami Dalam seminggu berapa kali Kami waktu Mulai disitu 2015 Waktu menjabat Wadir Krim Umpolda Metro Kemudian Kami Pindah ke Bangka Waktunya Pada saat Direktur Nah disitu Kemudian Sudah mulai Hanya ditempatin oleh Kodir waktu itu 2019 Atau 2020 Nah itu Kami gunakan Untuk isolasi Waktu itu kan Masuk Covid Kami dulu Melaksanakan Isolasi disitu Waktu kena Covid Kemudian juga Apabila Kunjungan Ke luar kota Pada masa Pandemi itu kan Kami menunggu Hasil PCR itu Disitu Baik Terakhir sebelum Peristiwa 8 Juli Saudara Datang ke Turin 3 itu Kapan Sebelum 8 Juli Saya sudah lupa Yang jelas Sudah lama Gak Kesitu Sebulan Dua bulan Seminggu Dua minggu Sebulanan Yang boleh Sebulan Bukan Tiga bulan Saya lupa Yang jelas Saya sudah Jarang Kesitu Kalau istri Saudara Sering Istri saya Biasanya Jalan Mampir Karena Sesuai dengan Keterangan Kodir di persidangan Justru Istri saudara Sering kesana Iya Kalau jalan pagi Biasanya bersihkan Nah pertanyaannya Kalau istri saudara Sering kesana Apa gak tahu Sisi pinjam mati Saya tidak tahu Yang mulia Tidak tahu ya Baik Nah Tadi saudara Juga mengatakan Ketika Setelah Peristiwa Peristiwa Kemudian saudara Juga minta Kepada KD Perpam Untuk membawa Para saksi Kasupropos Membawa para saksi Ke 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 Ketiga-tiganya Sudah Sudara Beri aran Juga Sebelum Mereka Dibawa Ke Ke Belum Belum Hanya Sirikar Saja Makanya kami Susul Malam itu Ke Euro Profos Begitu Untuk Saudara Saksi Tadi kan Saudara Memberikan instruksi Cek Dan Amankan CCTV Saksi Saat itu Pemberi Perintah Seandainya Saksi Juga Sebagai Penerima Perintah Apa Saksi Harapkan Pelaksanaan Dari Perintah Itu Bagaimana Cek Dan Amankan Itu Perwujudannya Bagaimana Yang Saksi Harapkan Apakah Pengaman Cek Itu Bagaimana Amankan Itu Bagaimana Terkait Terkait Dengan Cek Dan Amankan Apabila Fungsi Propam Itu Biasa Dilakukan Sesuai Perkadif 1 2015 Terkait Dengan Pengamanan Perkadif 1 2015 Itu Bisa Melakukan Pengamanan Barang Dan Orang Nah Biasanya Sepengetahuan Saya Apabila Ada Terkait Dengan Anggota Polri Penanganan Penyelidikan Oleh Paminal Ini Melakukan Beberapa Upaya Untuk Mendapatkan Bahan Keterangan Dari CCTV Tersebut Itu Biasa Di Apabila Sudah Seijin Dari Pemilik Itu Akan Diberikan Kopian Kalau Tidak Biasanya Mereka Shooting Melalui Handphone Karena Ini Bukan Projustisia Yang Bukan Projustisia Jadi Itu Yang Saksi Harapkan Instruksi Cek Dan Amankan Itu Sesuai Dengan Perkadif Nomor 1 2015 Jadi Di Ambil Kopinya Dan Atau Dishooting Itu Biasanya Dilakukan Seperti Itu Biasanya Di Divisi Propang Seperti Itu Beda Dengan Penyidik Tapi Tadi Ada Juga Untuk Penggantian DVR Saksi Tadi Juga Menerangkan Mengganti DVR Perkembangan 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 Setelah Ada Praktek Di Persidangan Ditolak Karena Bukan Ahlinya Atau Bukan Orang Yang Berkompeten Begitu Kan Nah Ini bagaimana Perkembangannya Tolong Dijelaskan Diulang Kembali Yang Terkait Dengan Penggantian Itu Dilakukan Oleh Penyidik Yang Beda Dengan Penanganan Oleh Propam Kalau Penyidikan Dia harus Projustisia Sehingga Pengambilan Itu Harus Sah Demi Hukum Makanya Kita Ganti Sehingga Prosesnya Bisa Berjalan Yang Diganti Apa Ini DVR Bukan Oh DVR Diganti Sehingga Bisa Berjalan Sesuai Dengan Yang Ada Kemudian DVR Ini Kita Bawa Ke Lapor Oh Ini Dalam Kaitannya Dengan Perkara Ini Oh Bukan Perkara Yang Sebelum Sebelumnya Oh Yang Lain Nah Berkaitan Kembali lagi Ke Instruksi Saksi Cek Dan Amankan Apakah Saksi Juga Mengharapkan Sampai Proses Mengganti DVR Dalam Bayangan Alam Pikiran Saksi Tidak Sampai Kesitu Yang Boleh Saya Cuma Mengharapkan Ada Rekaman Terkait Dengan Peristiwa Yang Saya Harapkan Waktu itu Bisa Mendukung Skenario Saya Karena Waktu itu Saya Tidak Menyangka Bahwa Yosua Ini Ternyata Begitu Saya Masuk Dia Jalan Ke Taman Mungkin Karena Takut Lihat Saya Itu Di Luar Prediksi Saya 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 Pikir Ya Lakukan Aja Tugasnya Seperti Itu Jadi Cek Amankan Cek Dan Amankan Itu Standar Seperti Biasa Agar Berkaitan Bisa Mendukung Dengan Skenario Saksi Baik Tadi Kan Akhirnya Melaporkan Ada laporan Bahwa Ternyata Tayangan Di Rekaman Di CCTV Berbeda Dengan Tanggal 13 Begitu Kan Berbeda Nah Itu Saudara Kaget Ya kan Kagetnya Kenapa Ya karena Tidak sesuai Dengan Skenario Yang Saya Laporkan Kepimpinan Dan Ke Adek-adek ini Yang pada Intinya Bahwa Saudara Meng Skenaryokan Sudah Terjadi Saudara Baru Datang Tapi Ternyata Saya Masuk Dia Masih Nongol Begitu Ya Berarti Ada Pemikiran Atau Dalam Pemikiran Saudara Sekarang Saudara Tidak Berjalan Betul Ya Baik Nah Akhirnya Ada Perintah Hancurkan Musnahkan Musnahkan Itu Perintah Positif Atau Perintah Yang negatif Dalam Bahasa Saya Pasti Negatif Negatif Ya Nah Apakah Seperti Itu Memang Mutlak Harus Dilaksanakan Penerima Perintah Saudara Ya Harusnya Tidak Yang Mulia Tapi Saya Tahu Kondisi Fisikis Adek-adek Pasti Akan Melakukan Yang Gitu Ya Cukup Baik Sedikit Ya Tadi Saya Katakan Bahwa Kalau Misalnya Kodir Mengatakan Bahwa CCTV Tidak Rusak Ya Saudara Tidak Tidak Membuat Skenario Itu Begitu Ya Yang Mulia Karena Enggak Itu Yang Tadi Statement Saudara Saya Tidak Mungkin Lanjutin Baik Terkait Dengan Itu Saudara Perintahkan Kemudian Kepada Hendra Untuk Lakukan Cek Dan Amankan Yang Ada Di Pemikiran Saudara Adalah Kalau Kalau itu Ada Peristiwa Yang Ternyata Menggambarkan Cerita Yang Kebalikan Dari Saudara Ceritakan Itu Saudara Perintahkan Cek Dan Amankan Itu Untuk Dihancurkankah Atau Seperti Saudara Katakan Tadi Ya Kalau Di Pemina Kalau Saya Tahu Dari Awal Pasti Tari Tangan Ada Perintah Cek Dan Amankan Saya Sudah Hancurkan Sendiri Artinya Saudara Adalah Keterlurahan Saudara Saya Sudah Sadari Di Pemeriksaan Pada Waktu Saudara Perintahkan Cek Dan Amankan Saudara Belum Tahu Jadi Kalau Misalkan Dikatakan Begini Bada Saya Lupa Yang Itu Enggak Ada Saya Enggak Di Sebelum Saudara Perintahkan Itu Ada Enggak Terpikir Loh Kok Yang Diluar Situ Kok Tidak Terpikirkan Saya Saya Cek Dulu Gitu Pada Saat Tidak Terpikirkan Bahwa Disitu Terekam Belum Ada Pemikiran Itu Kalau Ada Pemikiran Sudah Dari Awal Saudara Hancurkan Itu Kalau Ada Yang Saya Kan Gak Ngerti Makanya Saya Jalanin Sampai Dengan Tanggal 13 Mohon Maaf Yang Ini Normal Aja Kalau Pemikiran Seperti Itu Karena Dari Awal Saudara Berskenario Tidak Benar Kan Gitu Jadi Untuk Menutup Itu Semuanya Kemudian Harus Dengan Ketidak Benaran Semua Betul Yang Makanya Pada Saat Saya Perintahkan Itu Saya Pikir Natural Aja Cek CCTV Siapa Tahu Bisa Mendukung Skenario Ternyata Tidak Ternyata Di tanggal 13 Ini Tidak Ya Makanya Saya Suruh Musnahkan Musnahkan Disitu Salah Saya Musnahkan Itu Apa Maksudnya Hilangkan 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 Ini Ada Dua Pemahaman Yang Berbeda Dari Dua Orang Yang Saudara Perintahkan Secara Berjenjang Ya Lalu Ternyata Kwarif Memberitahkan Kepada Saudara Cuk Baikun Ya Baikun Cukup Di format Hilang Dia Tapi Kalau Arief Ditekuk Dia Baru Dia pikir Itu Hilang Atau Dia Panik Ya Karena Dia Katakan Dia Panik Pasti Panik Makanya Malam Itu Dia Menelpon Hendra Untuk Memberitahu Itu Dan Dia Katakan Bahwa Dia Datang Dengan Hendra Menghadap Saudara Untuk Memberitahukan Itu Saya ingat Saya Hanya Arief Sendiri Ini Cerita Dia Ya Yang Ini Keterangan Saya Ya Karena Dia Tidak Berani Menghadap Saking Takut Ya Makanya Kami Tanyakan Ingatan Saudara Karena Tadi Saudara Ketika Semua Keterang Saksi Saudara Benarkan Tapi Yang Ini Saudara Tidak Tidak Benarkan Sehingga Saudara Yang Datang Sendiri Tapi Menurut Arief Tidak Begitu Menurut Arief Dia Tidak Berani Ya Bahkan Dia Telepon Dinih Hari Jam Dua Itu Melaporkan Kepada Hendra Hendra Menenangkan Ya Kalau Itu Besok Pagi Untuk Pertama Kali Kita Akan Menghadap Saudara Kata Begitu Itu Versi Arief Yang Itu Tidak Dibenarkan Oleh Hendra Nah Sekarang Yang Ditanyakan Adalah Yang Mana Apakah Dia datang Sendiri Apakah Dia bersama Hendra Datang Menghadap Saudara Untuk Memberitahukan Tentang Itu Ya Kami pun Sudah Dikonfrontir Waktu Itu Di Penyidik Seingat Saya Seperti Itu Yang Seingat Seingat Saya Bahwa Yang Melaporkan Ini Hanya Arief Sendiri Besoknya Baru Hendra Saya Panggil Untuk Menghadap Terkait Dengan Pemeriksaan Di Baris Krim Dan Terkait Dengan CCTV Dalam Rumah Serta Satu Lagi Masalah Laporan Dari Jambi Itu Ya Baik Dari 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 Terima kasih.